Masih kelas 1 SD kan, kan tempat latihan saya jauh dari rumah. Terus saya, sudah selesai latihan, orang tua belum datang jemput. Terus saya menangis di lapangan. Kalau suka bawa mulai kecil, mulai istilahnya belum TK. Istilahnya dia hobi nonton bola di TV, dia tuh waktu kecilnya dulu tuh, kalau nggak dikasih bangun, dia nonton bola, dia menangis. Demikian sedikit kisah Witan Sulaiman saat kecil. Sosok yang pasti saat ini tak asing untuk kalian, pecinta sepak bola nasional. Salah satu gelendang muda jempolan yang dimiliki Indonesia saat ini. Menginjak usia yang baru 17 tahun, sudah menimba pengalaman di berbagai event internasional. Bahkan belum lama ini menjadi satu-satunya pemain termuda yang perkuat tim nasional level usia 22. Ketenarannya sesuai kepiawayannya, kala berlaga di atas rumput hijau. Sebab itu namanya tidak pernah terlewatkan pelatih Indra Safri yang kerap memberikan satu tempat dalam skuadnya. Rupanya bakat itu sudah terbentuk sejak usia dini. Ada, dulu waktu dia masih kelas 5 SD, dia ada pertandingan, jadi dia pokoknya gemes sekali. Sebenarnya gitu, soalnya ada saya janji dari satu, jadi saya bilang, waktu peranjukan kalau bakal 5, saya belikan HP. Nah, jadi pas-pas juga dia gol 5 juga. Witan dilahirkan dari keluarga yang sederhana di kota Palu, Sulawesi Tengah pada 8 Oktober 2001. Baru beranjak 14 tahun, ia memberanikan diri mengambil keputusan merantau ke ibu kota Jakarta. Dulu, sang ayah yang bekerja sehari-hari sebagai tukang sayur, mendampingi dalam peruntungannya mengikuti seleksi di pendidikan latihan atau di klat ragunan demi mengejar impian menjadi pesepak bola profesional. Kini cita-cita dan usaha itu perlahan digapai, pembuktian yang tidak sia-sia kepada orang tua yang selalu mendukungnya. Syukur Alhamdulillah, kami dari kedua orang tua dan semua keluarga, mesra bangga, soalnya Witan sudah bisa membela negara Indonesia. Tenang, mungkin membangga keluarga juga seluruh Indonesia. Dia orang yang sangat kuat menurut saya, soalnya dia, walaupun bagaimanapun, dia tetap mengajarkan saya, harus sabar, harus kuat, menjalani semua nanti, semuanya akan indah pada suatu. Kalau ibu selalu mendoakan saya di rumah, dia men-support saya, tapi dia paling takut kalau saya kenapa-kenapa di lapangan. Sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, sosoknya dikenal pantang menyerah, biat belajar, dan mau bekerja keras. Begitulah kesaksian sang guru olahraga yang pernah mendidiknya kala itu. Witan dua disini, memang saya lihat dengan anak ini, menurut sepertasinya karena disiplin. Selalu latihan, selalu disiplin-disiplin dalam latihan dia. Apapun di kestongan, tidak ada yang membantah-bantah saya dikipun. Apalagi dalam latihan, betul-betul dia, betul-betul memang ini. Karena selama saya latihan, mulai dari kelas 7, sampai kelas 8, 9, nanti kelas 9 itu, saya teruskan dengan orang tuanya, bahwa kirim ke ragunan. Meski kini telah menetap di Jakarta, anak kedua dari tiga bersaudara ini, tak serta-merta melupakan tanah kelahirannya. Sesekali, ia menginjakan kaki di kampung halaman, dan bermain sepak bola selayaknya masa kecil. Setiap kali balik ke Pahlus ini, ya pasti perasaan senang, terus juga kan, kita lupain sepak bola dulu, liburan ketemu keluarga, teman-teman. Tapi sesekali juga harus tetap jaga kondisi, jaga stamina, kayak gini kumpul bareng teman-teman lagi. Perlahan berkat-tekatnya di perantauan pun menuai hasil. Pada usia belia, ia membawa sebongka hadiah spesial untuk kedua orang tua. Mulai ibadah umroh, hingga mendaftarkan haji kedua orang tua, termasuk memperbaiki rumah yang sebelumnya terkena bencana alam tsunami Palu 2018. Pertanyaan saya sangat bersyukur sekali, karena saya dari sepak bola ini bisa berangkatkan mereka umroh, dan tapi ini menurut saya belum ada apa-apanya, saya masih harus bisa kasih banyak lagi buat mereka. Syukur Alhamdulillah sekarang ini, karena berkat hasilnya Witan Suleman, jadi kami dua istilahnya kedua orang tua ini bisa diberangkatkan umroh, dan syukur Alhamdulillah sudah didapatkan insya Allah mau berangkat naik haji. Kini namanya Santer dikabarkan akan menimba ilmu di benua Eropa. Meski belum diketahui kemana ia akan berlabuh, mimpi itu segera dilakoni, demi ikuti jejak langkah rekannya di Diklat Ragunan dan tim nasional Egi Maulana Fikri. Insya Allah kalau dia berangkat ke luar negeri, orang tua sangat senang, sangat bangga sekali. Kemungkinan insya Allah nanti bisa dia menjadi istilahnya lebih baik lagi. Debutnya di Timnas Indonesia dimulai ketika membela Garuda. Saat itu, ia berhasil mencetak gol yang membuat namanya dikenal publik tanah air. Panggung remaja Kelurahan Boyoge, Kota Palu, Sulawesi Tengah ini, sesungguhnya terjadi di gelaran AFCU 19 2018. Pemain berpostur 162 cm ini mampu mencetak tiga gol, sekaligus membantu Indonesia mencetak sejarah karena lolos ke babak perempat final untuk kali pertama sejak 1978. Meski usianya baru genap 17 tahun, dalam setahun dirinya dua kali naik pangkat, kalah berseragam Timnas Indonesia U19 dan U22. Saya ekor.